Terkait dengan pertanyaan apa, apakah SKM diserahkan kepada B3K setelah menulis proses tadi yang sudah kami paparkan tadi bahwa Ini Bapak-Ibu tahapan peratapan nomor Indok Kejegak Gakul yang sudah kita laksanakan sampai dengan saat ini dan sampai dengan saat ini pun kami masih Kami masih menetapkan penetapan nomor Indok Kejegak Gakul ini khusus yang buruk juga kami masih proses dan itu di daerah di kantor regional kami masih menetapkan Yang di pusat itu ada pemenang yang memang masih dalam proses kemudian ini tahapannya Pejabat Pindah Kepegawaian mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus kemudian pelamar ini diangkat sebagai calon terlebih dahulu oleh BPK, calon B3K Kemudian keputusan pejabat Pindah Kepegawaian disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor Indok Kemudian juga paling lama 25 hari kerja ini ditetapkan oleh BPK ya Kemudian calon B3K ini mendatangani perjanjian kinerja, perjanjian kerja baru kemudian BPK Yang menerbitkan surat SDMT, penyatakan masyarakat tugas kemudian juga BPK sebutnya BPK membuat SK, pengangkatan B3K guru Ini proses atau tahapan penetapan nomor Indok Kejegak Gakul yang sampai dengan saat ini memang ada dari daerah-daerah yang kemudian memintakan itu ya Perpanjangan-perpanjangan karena kemarin dari sisi mungkin untuk mengunggah DRH itu belum sehingga ada beberapa yang memintakan untuk melakukan perpanjangan Nah ini juga yang kemarin juga kadang-kadang masih menjadi kendala ini yang mestinya harus diunggah oleh pelamar B3K dan instansi ya Pelamar ini harus mengunggah dokumen-dokumen DRH, IJASAH, PASKUTU, SKCK, surat keterangan sehat-sehat mani rohani, surat penyataan 5 poin dan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika Nah ini juga nanti yang pasti akan kami lakukan verifikasi dalam rangka penetapan nomor Indok B3K-nya Sementara yang diunggah oleh instansi adalah surat pengangkatan calon B3K, surat pengantar usul penetapan nomor Indok B3K, nota usul penetapan NI B3K, surat penyataan rencana perempatan SPRP Penetapan kebutuhan dari menupang, daftar pelamar yang dinyatakan lulus dan daftar peringkat nilai seluruh peserta ujian Nah ini ya jadi itu juga yang harus dilengkapi juga yang diunggah oleh instansi dan ini juga menjadi kami harus memeriksa di awal ketika kita akan menetapkan nomor Indok B3K ini Lanjut, ini B3K pemberian NIP B3K guru ini, NI B3K ya NIP itu nomor Indok B3K ini pegawai negeri sipil ya Jadi pada Pasal 29.1 Perlatuan BKN nomor 1 tahun 2019, ini dalam waktu paling lama 25 hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan nomor Indok B3K guru Calon B3K guru yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan diberikan nomor Indok B3K guru oleh Kepala BKN atau Kantor Regional BKN Dan kebetulan ini yang guru ini rata-rata semuanya di daerah semua, semuanya ditetapkan oleh kantor regional ya Yang ditetapkan di pusat ini hanya yang untuk Kementerian Agama saja, kata guru, formasi guru agama Kemudian Pasal 30-nya dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor Indok B3K guru dari Kepala BKN atau KKANET PPK dan calon B3K guru, ini PPK ini pejabat pemerintah kepegawaian dan calon B3K guru menandatangani perjanjian kerja Kemudian pejabat pemerintah kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan B3K guru PMT B3K guru bagaimana nih penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai B3K guru ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya Dari tanggal penyampaian usul penetapan B3K guru ke BKN Jadi setelah usul itu kami terima, kemudian tanggal 1 berikutnya kami tetapkan Tidak bisa kami berlaku surut untuk penetapan TMT B3K guru ini Terkait dengan pertanyaan, kapan SKM diserahkan kepada B3K yang mestinya setelah menulis proses tadi ya Yang sudah kami paparkan tadi bahwa sudah diusulkan belum untuk penetapan nomor Indok B3Knya ke BKN Setelah ditetapkan dari BKN dan itu sudah melakukan unggahan sesuai dengan tadi ya Melamar mengubah kemudian dari intansi mengusulkan ke BKN Kemudian akan mendapatkan nomor Indok B3K Nomor Indok B3K ini juga kekhususan ya beda dengan nomor Indok CPNS Memang beda karena ada kode khusus yang diambilkan di 18 digit itu Kemudian setelah kita tetapkan nomor Indoknya Ini mestinya tadi 25 hari kerja itu PT BK akan menetapkan SK Pengangkatan berkait dengan perjanjian-perjanya Kemudian juga setelah itu menetapkan SPMT-nya dalam waktu 30 hari Jadi kuncinya terlebih dahulu harus diusulkan di BKN Kemudian mendapatkan penetapan nomor Indok Kami penetapannya kan TMT-nya itu setelah diusulkan Setelah diusulkan mana tanggal 1 setelah diusulkan Saya diusulkan di bulan Februari Nah itu kami diambilkan 1 Maret Kemudian 1 Maret itu nanti ada waktu 30 hari Untuk menetapkan SK SK dari P3K tersebut yang itu dilakukan oleh Pejabat Pemiliran 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 Nah keadaan yang sekarang ini sedang kita proses itu Karena mereka mengusulkannya Itu juga ternyata ada yang bulan Maret Nah kalau yang diusulkan di bulan Maret Karena memintakan tadi perpanjangan Tapi tetap masih berikan Karena memang ada mungkin ya pengisian-pengisian DLH Yang karena di luar-luar Jawa yang mungkin dari jaringan ininya belum bisa Nah ini kami juga masih berikan Nah itu kalau mereka mengusulkan Nah pasti kami pernah TMT-nya ya di 1 April Kemudian 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 apa namanya Ya itu tadi prosesnya di setelah dari dari BKN nanti ditetapkan SPN 30 hari itu ditetapkan oleh Bajabat Pembina Kepegawiannya untuk SKnya SKnya ini ditelapkan oleh PPK baru kemudian diberikan SPN untuk pembayaran bajinya mungkin itu ya dari kami prinsipnya diusulkan oleh PPK kepada BKN di proses BKN kemudian disampaikan kembali setelah di proses BKN penetapannya, baru kemudian muncul SK itu oleh PPK prinsipnya sih itu mungkin Bu direk itu saking banyaknya mungkin ya Bu terima kasih